Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Pagi ini saya goes sampai di hutan jati Dan saya menikmati kesegaran alam disini Dan saya lihat beberapa petani disini Mencoba membersihkan rumput-rumput ilalang-ilalang Di sela-sela pohon jati ini Dan kemudian dipakai untuk menanam Entah nanti palawija, semangka, atau kacang, kedelai, jagung Juga menanam sayur-sayuran menjadi kebutuhan mereka Bahkan kalau lebih mereka nanti akan menjualnya Untuk menambah pemasukan mereka Saya rasa ini bagus karena membungsikan tanah Di sela-sela pohon-pohon jati yang masih luas Dan hanya ditumbuhi ilalang Luasnya pohon jati ini membuat petani itu Tidak akan mampu menghabiskan lahan ini Semuanya karena luas sekali Maka akan masih banyak ilalang-ilalang yang tumbuh di hutan jati ini Maka saudara-saudari yang terkasih Rupanya ketika petani sudah menaburkan benih Petani bersuka cita Harapan itu muncul Nanti akan panen Nanti akan mendapatkan hasil atau buah yang berkelimpahan Ada yang seratus kali lipat Ada yang lima puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Tetapi tentu saja Kadang-kadang ada godaan Ada ulat Ada hama Ada juga binatang liar Babi hutan yang menyerang Mengobrak-abrik tanaman mereka Ada juga ketika panen Tidak ada pembeli Atau dibeli tengkulak dengan harga yang jatuh sama sekali Nah itu kasihannya petani Saya mempunyai teman Seorang pelaut Dia kerja di kapal Dan kemarin itu libur sekitar delapan bulan di darat Dia mencoba menjadi petani Belajar Dan menanam semangkah Dia menyewa tanah di pinggir pantai Kemudian mencoba untuk menaburi Benih-benih itu dengan pengharapan Nanti akan panen berkelimpahan Tetapi apa yang terjadi Ketika dia sudah menanam semangkah Kemudian menyewa orang untuk menyiapkan lahan Ketika sudah mulai ditanam Sudah kering cuacanya Tidak ada hujan Maka membutuhkan pompa untuk mengairi Maka dibuatlah sumur untuk pompa itu Dan juga untuk menyedot air Mengairi tanaman semangkah yang baru tumbuh itu Dan kemudian Ada lagi hama ulat Dia harus mencari cara Untuk membasmi hama ulat itu Dan ketika mulai hujan Tidak disangka Karena sekarang ini musimnya tidak jelas Musim panas atau musim hujan Ketika mulai hujan beberapa hari Yang bisa merusak semangkah Dia harus buru-buru memanen semangkah itu Ada yang masih kecil Bahkan sebagian besar semangkanya masih kecil Tetapi harus dipanen Karena nanti busuk Nanti dimakan ulat Karena hujan itu berair Dan tidak manis Dan nanti tidak ada harganya Maka ketika semangkanya kecil-kecil Dibeli oleh tengkulak juga dengan harga yang murah sekali Tidak kelop dengan modal yang dikeluarkan Tidak kelop dengan tenaga yang dicurahkan Dan akhirnya rugi banyak Tetapi itu yang positif adalah Pengalaman belajar menjadi petani Maka teman saya itu tetap mengsyukuri Karena sudah memetik pelajaran sebagai petani Dan kerugian itu menjadi ongkos untuk belajar Sudara-sudari yang terkasih Rupanya Injil hari ini berbicara juga tentang benih Yesus mengajar murid-muridnya dan para pengikutnya Dengan perumpamaan Hari ini Yesus memberi perumpamaan Tentang seorang penabur Yang keluar ke ladang untuk menaburkan benihnya Ada benih yang jatuh di pinggir jalan Sehingga dipatok oleh burung-burung Atau binatang-binatang seperti ayam yang lewat Atau keinjak kaki orang Itu menandakan bahwa Orang yang mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan kebenaran Tuhan Tetapi kemudian hanya masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Tidak ada yang mengendap dalam hatinya Semuanya hilang Seperti orang idiot Itu yang tidak bisa menangkap Apa yang menjadi masukan Itu kemudian Seperti orang yang mungkin imbisil Atau kurang dalam hal penangkapan Kalau diberi apa-apa Semuanya lewat tanpa ada yang nyantol Sama seperti jenis tanah Yang di pinggir jalan tadi Semua lewat Tidak ada yang membuat dia Tersentuh dengan firman Tuhan Ada benih yang jatuh Di tanah berbatu Tanahnya tipis Maka benih itu akan cepat tumbuh Kemudian hijau Tetapi ketika matahari mulai terbit dan panas Maka kemudian Dia akan kering dan mati Ini sama dengan orang yang menerima firman Merasakan cepat terkesan Tetapi ketika ada penindasan Ketika dituntut dengan konsekuensi-konsekuensi yang berat Merugikan hidupnya Membuat dia sengsara Dia tidak akan bertahan Cepat murtad Cepat lari dari firman Tuhan Ada benih yang jatuh di tanah yang penuh Dengan semak dan rumput ilalang Sama seperti orang Yang mendapatkan kebijaksanaan dan firman Tuhan Tetapi terkencet dengan kekhawatiran-kekawatiran duniawi Terkencet dengan penilaian-penilaian orang Terkencet dengan suatu pandangan masyarakat umum Sehingga dia tidak punya prinsip Dia hanya mengikuti ilalang kesana kemari Dan akhirnya mati Kalah ketika berebut Protein, makanan Sat-sat makanan Karena akarnya jauh lebih pendek Daripada ilalang dan semak-semak itu Dan ada yang jatuh di tanah yang subur Yaitu orang-orang yang mempersiapkan hatinya Untuk menerima firman itu Dan mengolahnya Mendalaminya Sampai meresap dalam hatinya Dan melaksanakannya Maka dia menghadapi segala tekanan hidup Permasalahan hidup Tantangan-tantangan Selalu dengan kesabaran Dengan iman Tidak akan pernah berpikir Untuk melepaskan Yesus dalam hidupnya Imannya menjadi hal yang berharga Walaupun harus dipegang Dengan hidup penuh dengan penderitaan Itu tanah yang subur Dan jangan lupa tanah yang subur itu Memberikan buah yang berkelimpahan Artinya bisa dirasakan orang-orang di sekitarnya Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Menjadi harapan Menjadi penghiburan Bagi tetangga dan komunitas Di mana dia tinggal Itulah orang yang disamakan dengan jenis tanah yang subur Sudara-sudari yang terkasih Saya mempunyai pengalaman Di mana ada teman yang keras kepala Dia setiap kali diberi masukan Selalu marah menolak Tidak akan pernah gampang memberikan masukan kepada orang itu Dia selalu ingin mempertahankan pendapatnya sendiri Walaupun pendapatnya itu salah Dia tertutup dengan masukan-masukan orang lain Dan walaupun nanti salah Menanti kemudian kecentok hasilnya Dia tidak akan mau berubah Tetap pandangannya itu Karena ternyata adalah Dia anak nomor satu Dari lima bersaudara Anak nomor satu Lima bersaudara Dan jaraknya Itu pendek-pendek Jarak tahun kelahiran Mereka tidak berselang sampai dua tahun Kemudian akhirnya sudah punya adik lagi Kemudian punya adik lagi Dan ini tentu saja Menjadi perjuangan bagi anak nomor satu Selalu tidak dipercaya Selalu dipertanyakan Tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tua Dan orang-orang lain Karena selalu memperhatikan adiknya Ketika adiknya mempunyai adik lagi Sudah memperhatikan adiknya lagi Adiknya lagi Maka kemudian dia akan terlewati perhatian itu Empat kali Karena adiknya empat Maka ketika dia Misalnya Ada kesalahan Menjatuhkan gelas Padahal yang menjatuhkan adiknya Orang tua langsung menyalahkan dia Walaupun dia tidak melakukan Tapi karena dia berada di situ Dia selalu disalahkan Karena kamu tidak menjaga adikmu Sampai adikmu menjatuhkan gelas Matamu di mana? Karena kamu ini harus menuntun adik-adikmu Semua kesalahan ditimpakan kepadanya Maka dia tumbuh menjadi orang yang luka batin Keras kepala Seperti jenis tanah yang berbatu Dan akhirnya susah untuk menerima firman Tuhan Maka semuanya itu akan hanya di luaran Susah sekali untuk memecah batu kekeras kepalaan dalam hatinya Maka saudara-saudari yang terkasih Bayi lahir itu tentu saja seperti tabula rasa Dan akan merekam setiap peristiwa Perlakuan-perlakuan dari orang yang lebih dewasa di sekitarnya Ketika perlakuan itu membuat dia luka batin Yang selalu tidak dipercaya Dia pun akan menjadi orang yang keras kepala Jika luka batinnya itu karena dia selalu diperhatikan Dia selalu diatur-atur Maka nanti dia seperti tanah yang penuh dengan rumput dan ilalang Sehingga tidak punya pendirian hanya kesana kemari Dan tergilas oleh zaman Tergilas oleh pergaulan Tergilas oleh kekhawatiran Dan itu juga akan membuat orang itu menjadi luka batin Kalau kita memperlakukan anak Sebagaimana secara dewasa Memperlakukan dengan baik semestinya Tentu saja bisa dipelajari Cara memperlakukan anak dalam psikologi anak Maka akan membuat anak itu mempunyai tanah yang subur Kepribadian yang matang Yang siap menerima firman Siap untuk menerima benih Dan juga siap untuk berbuah, melimpah Dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya Semoga kita mendampingi anak-anak kita Dengan sungguh-sungguh sempurna dan bijaksana Dan kita sendiri pun menemukan luka-luka batin kita Untuk kita sembuhkan Dan semakin membuat diri kita berkarakter Menjadi tanah yang subur Yang siap dengan firman-firman dan kebijaksanaan Tuhan Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!